dengan kak Mahal ini gitu kak sekarang mungkin jangan-jangan ada rencana duet amin kalau aku jangan mencari hal-hal yang jauh coba cari yang terdekat dulu jadi aku coba apapun yang sudah aku alami aku akan selalu menjaga Kak Iki sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu nih Kak Iki sudah mau bergabung bersama kita di live Instagramnya Satgas Bidang Perubahan Perlaku Ngobras Pelaku, Ngobrol Asik bareng Bidang Perubahan Perlaku jadi di live Instagram ini kita mau sharing-sharing santai gitu sih kak nah kebetulan hari ini kita mau ngangkat temanya saatnya yang muda yang berprestasi kan cocok banget nih buat Kak Iki sebagai pabrik figur yang masih muda dan prestasinya juga udah luar biasa banget gitu jadi kita ingin sharing bagaimana sih kak Iki tuh dapet inspirasi lagu dan karir kak Iki lah seputar itulah kita akan berbincang-bincang boleh ya kak ya ini enaknya manggilnya siapa nih kak kak Iki iki ya kak kak mungkin boleh disapa-sapa dulu nih kayaknya fansnya kak Iki udah banyak banget nih ya kak buat semuanya yang udah hadir di live Instagram bersama kita berdua di hari ini dari tadi kak Iki udah nunggu mana kak Iki nya mana kak Iki nya gitu gak sabar sepertinya baik kak Iki kalau boleh tahu nih oh nanya dulu nih bulan Ramadan ini bagaimana kegiatannya apakah ada yang dikurangi aktivitasnya atau masih padat atau bagaimana kak Iki di tahun ini tapi saya senangnya karena diberikan keberkahan dalam hal pekerjaan jadi masih senang gitu di bulan suci Ramadan diberikan kesibukan walaupun tetap kita harus mempentingkan protokol kesehatan gitu jadi kayak senang proyek pekerjaan yang memang dikerjakan di bulan puasa kayak manggung-manggung juga Alhamdulillah sekarang sudah diberikan sudah banyak offline sudah ada beberapa offline gitu tapi ya memang kita tetap harus mengikuti peraturan contohnya kayak misalkan yang harus tampil sudah booster sudah vaksin ketiga iya jadi masih tetap banyak ya kak ya kegiatannya justru lagi cukup padat berarti ya tapi proyek setap betul kuasa aman dong kak Alhamdulillah Alhamdulillah aman Alhamdulillah kakak sendiri sudah booster? saya sudah saya sudah karena karena kemarin kan setelah vaksin kedua kita langsung dikasih tanggal kan untuk mulai bisa kapan gitu oke kak kalau kita boleh narik ke belakang nih kakak kan sekarang udah jadi seorang penyanyi penulis ragu gitu ya apa benar dulunya waktu kecil cita-citanya tuh ingin jadi penyanyi gitu kak oke kalau gitu saya jawab ya jawab dong kak sebenarnya kalau untuk itu tuh saya dari kecil tuh memang cita-cita saya tuh jadi penyanyi jadi dari kecil orang tua cita-citanya pengen jadi apa pengen jadi penyanyi gitu tapi dulu tuh bertolak belakang karena aku orangnya pemalu kak ngomong-ngomong seriusan pemalu ini gak nyala ya cuman gaya aja sebenernya ini gak nyala udah keren ya udah keren kok kamu gak pake gitu juga oh ya yaudah jadi sebenernya dari kecil itu aku tuh cita-cita jadi pengen pengen jadi penyanyi tapi pemalu kalau misalkan ayah bunda lagi nyanyi ayah mama sorry almarhum mama dulu latihan nyanyi karena mama sama ayah tuh kerawitan yang memang penyanyi sunda darah seninya kental akan sunda gitu ya jadi aku cuman bisa ngeliat dari jauh bahkan sama mama tuh ayo coba nyanyi ayo bisa gak ikutin gak pernah mau tapi di belakang itu aku pelajari di belakang itu tuh oh gitu ya caranya jadi diem-diem justru nyanyi gitu di belakang diem-diem belajar gitu sampai akhirnya ya memberanikan diri lah gitu setelah menurut Iki cukup berani ketika mengharuskan kayaknya udah deh mulai berani aja gitu hilangin rasa malunya gitu karena tuh itu umur berapa tuh kak mulai ngerasa ayo aku harus berani gitu tuh umur berapa dari SD itu sudah disuruh ikutan lomba nyanyi tapi masih malu aku masih ingat momen muter-muter muter-muter ya beginilah kalau kita online terus-terus kak gimana kak buat SD aku sempat lomba ikutan lomba nyanyi Sunda aku masih ingat dan itu masih SD dan aku masih malu-malu banget dan waktu itu kebagian nyanyi itu di bagian akhir karena lomba anggestisan antar Lura RT atau RW ayah nyuruh ayo ikutan gak mau gak pernah mau tapi disitu tuh aku udah ngeliatin bahwa ketika disuruh sama orang tua aku tuh tipikal orang yang nurut gitu jadi dorongan dari orang tua ya jadi pas acara tuh nyanyi yaudah nyanyi aja bagian marah-marahnya nantilah kalau udah kelar jadi ketika kita panggung pun kalau di usia SD kan pasti ada rasa malu nangis lah udah di usia SD tapi waktu itu entah kenapa punya pemikiran udah deh kelarin dulu acaranya baru marah-marah baru nangis gitu loh alhamdulillah menang oh menang tapi tetep abis menang tetep marah-marah tetep nangis ya namanya anak kecil kan marah nangis kayak gitu tapi setelah dari situ sampai SMP itu memang bener-bener malu jadi bener-bener aku yang gak pernah nyanyi aku yang nyanyi kayak di kamar malam terus juga abis itu aku tipikal orang yang memang malu kalau disuruh nyanyi gitu gak pernah berani sampai akhirnya ada momen dimana Iki berpikir bahwa kayaknya Iki harus deh jadi waktu itu umur belasan tahun Iki masih SMP tiba-tiba kepikiran gitu lagi aku tuh paises ya kak aku tuh pises pemikir orangnya overthinking memikirkan hal spellnya jangan kan hal yang hal yang besar gitu hal yang spell aja aku pikirin gitu makanya di umur 15 tahun lah 14 mau umur ke 15 atau aku lupa tiba-tiba kepikiran aduh kalau nanti suatu saat nanti aku gak punya uang terus orang tua aku gak ada aku gimana ya bertahan hidup waktu itu aku punya pemikiran kayak gitu sejauh itu ya mikirnya ya gak tau kenapa gak tau kenapa gak tau kenapa pemikiran itu tuh ada di otak Iki umur 15 tahun sedangkan umur 15 tahun tuh notabene disaat orang-orang tuh lagi asik nongkrok asik temen masih zamannya ke warnet main games tapi waktu itu tiba-tiba buat udahlah hal itu yang menghantui Iki gitu sampai akhirnya udah deh karena mungkin aku ngerasa bakat aku ada di nyanyi udah deh aku coba ke Jakarta aku ikuti mumpung lagi libur sekolah aku beraniin diri aja ikuti ke ayah gak tau mau ngapain juga yang penting aku tau dulu dunia entertain kayak apa walaupun aku belum tau apakah itu akan jadi sebuah batu loncatan nantinya Iki jadi penyanyi atau enggak jadi yaudah aku yang penting ke Jakarta coba aja dulu tapi mental buat kalau misalkan tiba-tiba eh kok enak nadanya terus aku kepikiran dengan umur aku yang masih belasan kayaknya gak mungkin ya kalau ngomongin cinta tapi yaudahlah aku coba cari apa yang yang memang pas banget dan ternyata ya ngomongin cinta tapi yang gak maknanya universal cinta kepada orang tua saudara orang yang kita kasihi orang-orang di sekitar kayak gitu saat itu sampai akhirnya ya terinspirasi dari orang tua aku jadilah lagu kesempatan itu keren banget sih Kak jadi kalau bisa lihat tadi mendengar Kak Iki mulai dari cerita malu kemudian akhirnya mau mencoba berani aja dulu gitu ya terus tetap terus berusaha di belakang itu tuh keren banget sih sangat inspirasi ini Sobat Patuh ini salah satu yang ya jadi contoh banget ya bahwa ternyata mungkin Sobat Patuh yang sekarang menyimak ada yang sebenarnya tuh punya bakat tapi gak mau mulai ikutin Kak Iki coba aja dulu kita gak akan pernah tahu ya Kak ya ternyata kan ya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan pada akhirnya gitu ya Kak ya Kak Iki saya tuh pernah mendengarkan lagu Melawan Demi Dunia ya itu yang bikin Kak Iki ya ya Alhamdulillah itu lagu menurut saya sih ya liriknya tuh menyentuh banget kalau boleh cerita Kak itu kalau lagu itu terinspirasinya dari apa Kak ini juga salah satu proses yang luar biasa ketika awal-awal pandemi jadi ketika pandemi datang ke Indonesia semua bidang apapun terancam kan jadi semuanya di Indonesia tuh pekerjaan hilang apapun itu terutama kami para musisi yang memang sehariannya cari uangnya disitu juga gitu ya bingung lah saat itu karena planning setahun udah aku pikirin setahun ke depan sebelum pandemi itu aku udah pikirin aku harus buat apa harus gimana gitu ketika ada pandemi semuanya hilang aku yang harusnya album mundur dari dua tahun yang lalu akhirnya era-era pandemi saat pandemi datang langsung aku tahan album gak jadi gitu karena aku aku meluarkan lagu mungkin lagu tentang cinta happy di Indonesia sedang begini takutnya tidak sesuai pas gitu ya jadi banyak ketakutan untuk aku untuk bikin karya saat itu sampai akhirnya hampir pertengahan tahun dari mulai Maret, April, Mei nah dari Mei akhirnya aku berpikir aku tapa dulu di kamar aku mikir kayak gimana kira-kira apa hal-hal apa yang bisa akhini memberanikan diri Iki untuk bisa tetap berkarya justru yang membuat Iki bikin berkarya lagi adalah ketika begitu sedihnya melihat orang-orang di luar sana dan aku berpikiran bahwa lu Tuki gak seberapa gitu lu gak seberapa hilang seperti itu tapi lu yang harus pikirin adalah di luar sana banyak banget bidang-bidang di luar sana yang hancur karena pandemi gitu loh banyak yang terdampak sama hal ini disitulah yang akhirnya yang mencuat pemikiran Iki kayaknya oh iya sih apalagi sadkes covid saat itu yang bener-bener berjuang dengan ribuan saat itu banyak itu nah disitu aku akhirnya merasa terpicu lah kayak kepikiran udah deh aku bikin coba bikin lagi yang aku dedicated untuk Indonesia dedicated untuk para sadkes covid saat itu yang berjuang begitu para keluarga yang terkena dampaknya yaudah sampai akhirnya coba genjreng-genjreng dibawa sama orang-orang di rumah jadilah lagu melawan demi dunia yang memang tujuannya untuk saat itu pengennya berharap ya kalau bukan kita para musisi siapa untuk menghibur orang-orang saat itu ya sampai akhirnya demi dunia itu lagu sangat menyentuh sih ternyata juga inspirasi di belakangnya juga memang sangat menyentuh ya itu saya dengarkan liriknya kayaknya wah ini memberikan apa ya namanya motivasi lah memang saat lagi terpuruk-puruknya kita semua kemudian dapat satu hal yang menggugah gitu bahwa iya kita bisa kok ya kita masih bisa pasti ini akan lewat kok gitu ya karena menurut aku di saat pandemi seperti ini yang meminta untuk bangkit itu bukan hanya indonesianya aja tapi main kan awali semuanya dari diri kita gitu jadi kayak kemarin tuh aku dengar lagu itu tuh aku pengen kayak ayo kita bangkit semua lawan lawan kan judulnya melawan jadi aku pengen semuanya bisa gitu luar biasa tapi selama pandemi ini kakak sendiri pernah tertular gak kak maksudnya pernah terinfeksi covid atau mungkin orang terdekat gitu ada yang pernah sejauh ini alhamdulillah aku belum tapi orang-orang terdekat jangan amit-amit jangan tapi orang terdekat aku pegawai ada beberapa gitu sampai akhirnya yang mereka memang harus dulu tindah isoman segala macam kalau misalnya selama pandemi kemarin itu kakak sendiri ada kayak aktivitas yang memang mengharuskan berkumpul gitu mungkin bagaimanapun mungkin ya walaupun aktivitas yang offline-nya semakin terbatas tapi pasti ada dong kayak upaya menjaga apa namanya untuk suara gitu ya vokal latihan vokal gitu-gitu ada gak sih kak dilakukan selama pandemi kemarin eh sepat ini ya paling gak cuma lagi pas lagi parah-parahnya gitu dilakukan gak latihan-latihan sepacem gitu mau bagaimana latihan karena of air pun gak ada saat pandemi jadi jadi enggak ya jadi pure bener-bener di rumah akan tetapi kalau misalnya memang ada yang memang mengharuskan ingin untuk keluar rumah itu pun kita tetap harus menurutek-tokan sama tim kita cari tahu dulu apakah memang benar areanya apa clear steril atau segala macam terus juga kita juga bener-bener mengutamakan protokol kesehatan karena itu selama pandemi itu sebenarnya mengajarkan kita juga hal-hal yang lebih baik untuk kedepannya lebih bisa menjaga kesehatan untuk kita pribadi kan sebenarnya gitu kan jadi kayak lebih ke dijalanin aja sih kemarin pandemi itu gitu mungkin ya bulan-bulan shock kultur lah jadi kayak harus berasal sampai akhirnya dengan sendiri masih beradaptasi gitu lah ya kalau sekarang kayaknya kita udah semakin berdamai dengan keadaan gitu ya kak ya betul bahkan gini dengan sekarang kemarin udah level 1-2 sudah menurun pun ternyata kebiasaan itu masih ada dengan memakai masker terus juga lebih orang jadi menurut aku justru ada positifnya juga kalau orang-orang sekitar kakak sekarang gimana nih melihatnya sekarang kan udah mulai makin menurun gitu apakah semakin banyak yang lebih apa yang udah lah gak usah pakai masker lagi ngapain pakai masker gitu atau mereka memang masih tetap pakai masker gitu kalau mereka masih tetap terbiasa ya karena gak disangat-sangat kita tuh sudah 2 tahun atau berapa tahun kita terkena dampaknya terkena dampak 2 tahun lebih ya ini jalan 2 tahun lebih sih itu cukup kita beradaptasi sampai detik ini dan menurut aku itu sangat lama banget yang jadi pertanyaan adalah nanti nanti sudah tiada apakah kita bisa beradaptasi kembali seperti dulu gitu pertanyaannya kan ini kan kita lagi transisi ya kayak dari pandemi ke endemi lah namanya ya saya rasa sih mungkin nanti kita tetap harus tetap jaga prokes dulu karena kita kan belum tahu gitu ya sampai gak tahu lah sampai kapan mungkin itu akan terjawabnya nanti di depan yang penting sekarang kita jaga prokes dulu lah ya kak ya tetap untuk harus jaga prokes nah kak Iki ini kak sekarang lagi memiliki hubungan spesial nih ya dengan kak Mahalini selamat ya kak ya ini kak ya dari tadi juga banyak yang komen mana nih kak Mahalininya gitu kemarin juga gimana kak tadi dia ada mantau oh tadi dia mantau kalau kak Mahalini kalau masih ada disini kita kemarin kita kemarin juga sempat lihat ada acaranya yang apa namanya sampai trending ya kayaknya itu emang rame banget sih sekeluarga ada disana soalnya adiknya kak gimana kak Njan oh iya Njan Njan tuh kayaknya bakat tuh kak berarti kalau iya Alhamdulillah maksudnya kayak lagi di asah sama ayah dan dia juga ada kemauan ada niat jadi kayak seneng aja kemarin juga pas trending juga kita kaget gitu Lini juga kaget ya setidaknya bisa menghibur lah untuk orang-orang lagi seperti ini kondisinya juga kayaknya sekeluarga menghibur semuanya kalau kak Iki sendiri gak pernah pengen jadi pelawak gitu sebelumnya sebenarnya kalau aku bukan gak mau jadi pelawak karena pada dasarnya kalau aku tuh di keseharian aku tuh aku orangnya bercanda banget aku tuh orang yang ngelawakan tongkrongan aku yang jahil orangnya sebenarnya ya aku tidak mau memposisikan kalau aku pelawak atau apa tapi aku lebih kayak yang penting aku mengenal dunia lawak itu seperti apa aku mengagumi ayah gitu dan aku bahkan mengidolakan ayah Iki bukan tidak mau tapi melainkan bahwa ya biar gak seraka aja gitu karena kan ayah sudah jadi pelawak terus juga ikut kemana yang terpenting kan ketika aku jadi penyanyi juga aku tidak melupakan diri aku yang sebenarnya seperti apa Iki tetap ya Iki gitu kalau pun nyanyi aku tetap pelawaknya ketika off air kadang aku mencandain penonton jadi aku bisa untuk jadi Iki yang apa adanya udah gini pokoknya jadi diri sendirilah ya kak ya kalau untuk figur nih figur yang paling menginspirasi kak Iki boleh siapa aja mungkin dia artis kah atau orang-orang terdekat gitu siapa sih kak ya ayah saya sendiri ayah ya aku banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari dia dari cara pendekinannya proses yang dia kejar perjuangan dia pengorbanan dia sampai detik ini jadi ya aku bisa sampai detik ini juga aku karena belum ikuti jejak beliau gitu aku coba ikutin apapun yang dia lakukan ini kita ada pertanyaan nih kak dari Hafiz kalau tutup Hafiz Papa untuk kak Iki bagaimana sih mempertahankan kualitas permusiknya dan bisa diterima di masyarakat Indonesia tadi sebenarnya kak Iki udah sempat menjawab juga lah ya tapi kalau kak Iki ingin ngerespon lagi boleh sebenarnya bukan caranya sebenarnya balik lagi ke diri kita kalau misalkan kita ada niatan kita punya mimpi gitu loh ya harapan sama satu hal yang kita tuju ya kita harus kejar itu kita harus buktiin itu kita juga harus ngeliatin kembangin bakat apa yang kita punya dan harus jadi musisi aja apapun yang kita tuju gitu di istian kita asalkan disitu ada niat dan kita juga fokus akan bidang itu Iki yakin gitu semuanya bisa akan kegapai dan kecapai ini juga kayaknya ada temen sekolahnya Kak Iki waktu kecil nih tadi komen siapa tuh siapa tadi mana coba lihat aku gak bisa lihat katanya ngiripin voice note katanya waktu dulu adek kelas oh adek kelas tapi gak nyebutin adek kelas dimana dulu sering BBM-an katanya manugrah namanya manugrah 14 halo halo oh iya manugrah sb apa sih gak nyebut dia gak nyebut katanya dulu sering saya terus sering adek kelas Iki adek kelas saya terus sering BBM-an sampai ada waktu dia sempet kirim voice note dia ngomong alus lagu orang masih inget banget katanya oh iya katanya begitu aku gak bisa lihat adek iya ini dia questionnya dia ngirim DM ya langsung ya banyak ya banyak yang ini gak bisa gak dapat salam juga Kak Iki dari Malaysia Kak Iki mungkin kasih tips dong Kak untuk Sobat Patu nih kiat-kiat apa sih yang bisa membantu untuk apa ya mengembangkan inspirasi dan kreativitas gitu sebenarnya harusnya bagaimana sih gitu biar makin termotivasi kalau orang semua yang ada di luar ada fokus di bidang kreativitas gitu loh ya bangga dan bersyukur dengan kalian di sekarang karena semua digital platform bisa digunakan untuk bisa mengembangkan banget kalian gitu loh mau dari belajar yang susah sampai yang gampang mau yang sampai rumit sampai gak bisa dipelajari itu ada semua di digital gitu loh jadi tinggal balik lagi ke diri kalian ada kemauan atau tidak untuk belajar gitu kalau aku gitu balik lagi ke masing-masing apakah ingin ada keinginan untuk belajar mengembangkan contoh kita ambil singkat mungkin banyak yang bertanya tapi gimana ya kayak biar aku tuh bisa dikenal banyak orang biar aku tuh bisa bikin lagu dan lagu-lagu bisa dikenal banyak orang sekarang ada digital apapun social media ada instagram untuk bisa aset kalian untuk bisa mempromosikan lagu kalian terus how to reach orang-orang biar bisa aware sama kalian ya gunakan kreativitas kalian untuk selalu bikin konten lah di dalamnya ataupun ada youtube sekarang kalian ingin meng-cover lagu apapun disahkan silahkan gitu dan balik lagi sebenarnya ke diri kalian aja itu tinggal kaliannya ada keinginan atau tidak sekarang banyak loh orang-orang di luar sana bahkan bukan sekarang aja 5 tahun kebelakang itu jangan kan artis disini artis di luar saja banyak kesuksesannya dimulai dari berawal dari digital media digital ketika orang udah aware sama orang itu betul-betul setuju banget sih tapi semua intinya mulai dari diri sendiri dulu jangan cuma bertanya bagaimana-bagaimana gitu ya mau mulai lakukan lah gitu ya sebenarnya banyak banget nih media saluran sekarang kalau kita bicara musisi yang zaman dulu justru saya rasa sekarang lebih tanda kutip ya dipermudah dengan teknologi sebenarnya ya gak sih kak betul banget kak Iki ada gak keinginan untuk kolaborasi dengan siapa gitu tadi ada pertanyaan nih kalau kak Iki boleh apa namanya boleh milih ingin kolaborasi dengan siapa gitu ya mungkin belum kesampaian kira-kira sama siapa kak kalau aku itu berkolaborasi dengan siapa aja aku tuh pengen banget dengan semua para musisi aku pengen lebih tepatnya dengan seniman dengan seniman aku tuh siapa aja karena aku seneng semua genre genre apapun aku dengerin aku hargai gitu dan jadi kalau disetanya ingin berkolaborasi sama siapapun karena berkolaborasi itu patokannya bukan dengan penyanyi cewek cowok tapi kan ingat disitu ada arranger ada dan seniman itu banyak hal mungkin kita bisa berkolaborasi lewat dengan penulis sastra harus bernyanyi ya penyater karena musik dan juga visual kan gak bisa dipisahkan jadi menurut aku kalau berkolaborasi dengan siapapun aku sama sangat ingin berkolaborasi yang terpenting kan lebih bisa membuat musik Indonesia dengan kak Mahal ini gitu kak sekarang mungkin jangan-jangan ada rencana duet amin kalau kita kalau aku ini kebetulan udah bikin lagu oh oke orang yang memang kalau mungkin malu gengsi untuk ngukapin ketika lagi jadi ya mungkin manja-manjaan ada tapi kan kayak kata kadang kan kalau gak ingin jadi ketika bikin lagu barang tuh semuanya dicurahkan di lagu wah kita nunggu banget nih karyanya dengan kak Mahal ini ini ada yang tanya lagi nih kak ini ini inspirasi paling banyak katanya dari siapa nih Ana Fitriana 74 kak Iki tanya dong saat menulis lagu paling banyak inspirasinya muncul dari mana kehidupan nyata atau hanya karangan hayalan aja atau gimana gitu kalau aku pribadi biasanya bikin lagu itu jangan mencari jangan mencari hal-hal yang jauh coba cari yang terdekat dulu jadi aku coba apapun yang sudah aku alamin aku tuang di lagu apa yang sedang aku rasakan aku tuang di lagu kegelisahan keresahan aku tuang di lagu setelah dari situ baru kita ada yang namanya observasi kita cari keluar sana contoh misalkan sakit hati diputusin tapi kita cari dulu keluar sana apakah di luar sana banyak pasangan yang diputusin oke kalau ada yaudah karena aku pengen relate dan orang bisa merasakan oke oke jadi bukan cuma bukan cuma dari jadi istilahnya dapet ide tapi kemudahan coba dilihat dulu lah ya ini kira-kira orang sama gak sih gitu ya kayaknya jadi apa yang kakak bikin tuh bisa dirasakan juga dengan orang gitu ya walaupun itu sebuah curahan hati it's okay terpenting curahan hati ini akan adakah di luar sana yang merasakan agar itu jadi satu hal yang nantinya bisa tersampaikan setelah itu barulah kita cari temanya karena ketika bikin lagu sedih pun itu kan ada sab-sabnya lagi sedihnya karena apa kecewa-kecewanya karena apa jadi banyak cara untuk cari inspirasi kalau aku biasanya amal biasanya kayak gitu kak dalam waktu terdekat apa cita-cita atau mungkin apa goal gitu dalam waktu dekat ini ada gak aku mah yang ingin banget diwujudin yang ingin diwujudin mah aku pengen banget pokoknya bisa bikin album karena lagi proses terus juga aku bikin karya-karya mungkin yang aku bikin lagu sama Lini juga siapa tahu kalau diberikan jalannya mungkin pelancaran Awin Awin mudah-mudahan bisa terwujud segera ya kak dan mungkin sahabat patuh juga nih yang punya cita-cita ingin apa gitu ya semoga impiannya bisa terwujud saya jadi ingin mengutip kata-katanya kak Iki nih di lagunya kak Iki ada kata-kata yang ini kena banget sih di saya percayalah kita akan buktikan percayalah kita akan taklukan dunia harapan jadi nyata impian kan terwujud karena kita bisa gitu ya kak ya kak sebelum kita closing ini banyak sekali dari tadi orang langsung kapan nih nyanyi-nyanyi boleh dong gitu kak Iki nyanyi katanya gitu boleh dong kak nyanyi mau nyanyi apa nih saya karena tadi ada yang minta kesepuluhan cinta ada yang minta apa tadi sampai apa akhir sampai tua bersama gitu ada banyak sekali apa kak pengen nyanyi apa kami ini deh refnya aja kali ya boleh boleh coba ya aku lupa lagi liriknya lagu baru kakak enggak aku lupa bentar nah yuk ada yang bisa bantu aku nyanyi yuk ayo-ayo sini saya mau nyanyi jantung ini berdetak ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu selama nafas ini berhemu tak akan ada cinta yang lain hingga tuaku bersama aduh ingin ikut nyanyi tapi takut ngerusak video klipnya ya baru tayang ini siap pastinya ini kita akan minta sebuah sobat patuh jangan lupa ya aku mau aku mau promo dulu pokoknya jangan lupa nonton video clipping sama dan juga terpa untuk preserve lagunya mahal ini kisah sempurna kisah sempurna ini keren banget pokoknya pre-save dari sekarang udah bisa di save gitu beli duluan gitu Kak Oke siap tuh sobat patuh jangan lupa ya langsung segera nah ini kayaknya kurang banget deh 30 menit aku dari tadi bisa nggak sih nambah lagi gitu ya kayaknya nggak berlama kayaknya nggak cukup kan 30 menit nih kayaknya next harus ada lagi nih pengulangan kayaknya kayaknya pada akhirnya waktu juga ya yang memisahkan kita terima kasih banyak ya kak atas inspirasinya sumbangan suara merduknya kemudian eh saya yakin banget nih setelah sobat patuh mendengarkan cerita dari kaki pasti lebih lagi termotivasi dan mudah-mudahan jadi mau mengikuti jejak langkahnya kaki yang mulai dari pemalu kemudian mau mencoba berusaha walaupun ditolak-tolak tapi terus berjuang gitu ya sampai akhirnya bisa sampai di titik ini ini luar biasa banget ya baiklah sobat patuh semua demikian saya ngobras kita ngobras pelaku kita hari ini semoga diskusi hari ini bisa menjawab pertanyaan sobat patuh ya dari tadi banyak sebenarnya pertanyaan tapi mohon maaf saya tidak bisa bacakan semuanya karena banyak diskusi dengan kak Iki sangat bermanfaat dan live instagram ini kita rutin lakukan setiap hari Senin dan Jumat malam jadi sobat patuh nanti bisa untuk mengikuti lagi mungkin dengan narasumber narasumber lainnya yang pastinya juga akan keren-keren deh nah jangan lupa untuk follow akun instagram, tiktok, facebook, youtubenya satgasbidangperbampiraku ya kak Iki aja udah follow ya kak Iki ya karena kita akan selalu update informasi seputar satgasbidangperbampiraku dan juga kondisi terhadap mengenai pandemi covid-19 baik kalau begitu jangan lupa selalu ingat pesan ibu nih kak Iki pakai masker jaga jarak jauhi kerumunan jangan cuci tangan pakai sabun baik terima kasih semuanya kami undur diri selamat malam semuanya ya terima kasih banyak kak Iki ilikaba 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2